Hmm, hari libur gini enaknya ngapain ya? Rebahan, sudah capek terlalu lama. Kemudian kalau mau baca buku, masih ngantuk. Enaknya ngapain ya? Oh, nonton video saja. Nah, sahabat bunda akuntansi, jangan lupa nonton video saya di edukasi serial akuntansi kewan menengah. Masih dalam pembelajaran kebijakan dividen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda akuntansi yang sudah rebahan atau baru saja rebahan, silakan bangun, cuci muka ya. Cuci muka biar seger kita siap menerima video edukasi yang terakhir ini dalam hal kebijakan dividen, karena ini menarik dengan hitung-hitungan angka. Kita akan memberikan ilustrasi bagaimana sebuah perusahaan membagikan dividen saham bentuknya adalah saham preference. Atau bukan dividen saham, dividen yang diberikan kepada pemegang saham preference. Nanti seperti apa pengaruhnya kepada pemegang saham biasa. Karena kita tahu saham preference itu saham yang diutamakan ketika ada pembayaran dividen, sehingga dia dapat hak prioritas. Salah satu yang unik dari saham preference adalah dia ini punya sifat namanya akumulatif. Artinya kalau tahun ini perusahaan itu tidak membayar dividen, dia berhutang nih kepada pemegang saham preference. Kalau tahun berikutnya ternyata menerbitkan atau mengumumkan pembayaran dividen, maka yang tahun ini pun harus dihitung dulu sebagai akumulasi pembayaran dividen kepada pemegang saham preference. Itu namanya kumulatif sifatnya. Secara umum kumulatif. Memang ada juga yang non-kumulatif, tapi itu nanti kita lihat kebijakannya apakah dividen saham itu, mohon maaf, preferen itu kumulatif atau tidak. Kemudian ada juga namanya partisipatif atau tidak. Partisipatif atau non-partisipatif. Kalau partisipatif artinya nanti kita coba samakan ya tarif saham preference itu untuk saham biasa. Maka nanti ketika ada alokasi laba untuk pemegang saham preference, maka dengan tarif yang sama itu dialokasikan juga untuk pemegang saham biasa. Itu kalau partisipatif. Nah, mari kita simak teman-teman ya bagaimana gambaran kebijakan dividen untuk saham preference. Nanti kita akan lihat ada empat kondisi. Yang pertama adalah kalau kondisi di mana sahamnya itu, saham preference-nya adalah non-kumulatif dan non-partisipatif. Non-kumulatif dan non-partisipatif. Kemudian yang kedua, kalau dia kumulatif tapi non-partisipatif. Bagaimana yang ketiga kalau dia non-kumulatif tapi partisipatif. Dan yang keempat, kalau dia kumulatif dan partisipatif. Jadi ada empat kondisi. Dan ini masing-masing agak tricky nih cara ngitungnya. Nah, maka sahabat-sahabat mendapatkan si kencangkan ikat pinggang. Eh, mau ngerti pesawat ya. Enggak ya. Dengar-dengar. Simak penjelasan saya baik-baiknya ya. Simak penjelasan saya sebaik-baiknya. Supaya tidak terlewat ada informasi penting dari saya ini ya. Oke. Nah, disini seperti yang tadi saya jelaskan teman-teman semua. Saham preferen itu ada kumulatif atau non-kumulatif. Harus kita perhatikan ya. Kemudian apakah dia partisipatif atau non-partisipatif. Nah, penting sekali. Misalkan disini diilustrasikan PT. Anugrah membagikan 700 juta dividen kas. Terus bagaimana? Kalau dividen kas itu diberikan kepada pemegang saham preferen maupun pemegang saham biasa. Kan gitu ya. Padahal disini ada nilai par saham biasa adalah 4 miliar ya. Dan nilai par saham preferen, tarif 8 persen, adalah 1 juta ini secara totalnya ya. Total par value-nya ya. Dia tidak menyajikan informasi mau nilai berapa lembar. Tapi nilai total parnya seperti ini. Nah, berikut ini bagaimana kalau 4 kondisi tadi yang saya jelaskan diterapkan untuk kasus seperti ini. Membayar dividen tunai 700 juta kepada seluruh pemegang saham. Baik pemegang saham preferen maupun pemegang saham biasa dengan 4 kondisi sebagai berikutnya. Yang pertama, teman-teman, kalau kondisinya adalah saham preferen itu non-kumulatif dan non-partisipatif. Artinya, dia tidak memperhitungkan kalaupun tahun-tahun lalu itu kerusahaan belum membayar dividen kepada pemegang saham preferen. Ini bukan non-kumulatif. Dia hanya memperhitungkan dividen tahun berjalan saja. Jadi, dalam hal ini kita tahu ada 700 juta yang mau dibagikan. Kita hitung dulu nih, haknya pemegang saham preferen berapa. Tarifnya kan 8 persen nih. 8 persen ini dikalikan dengan total nilai par value-nya. Bukan dikalikan 700 jutanya, tapi dikalikan yang total par value untuk preferen kan ini 1 miliar. 8 persen dikalikan 1 miliar sama dengan 80 juta rupiah. Jangan salah ya, bukan 8 persen dikalikan 700 juta, tapi dikalikan nilai par saham preferen secara totalnya berapa. Sehingga kita kurangi dulu yang 700 ini, berarti sudah berkurang 80 juta. Sehingga masih tersisa, 620 juta. Sisanya untuk semuanya untuk saham biasa, 620 juta. Nah, itu simpel kan? Ini kalau kondisinya non-kumulatif dan non-partisipatif. Jadi, kita kalikan dulu, haknya pemegang saham preferen berupa sekian persen, kali total nilai par saham preferen. Nah, sisanya yang 700 juta dikurangi yang 80 juta tadi, menjadi hak dari pemegang saham biasa. Nah, simpel ya. Non-kumulatif dan non-partisipatif. Kemudian, yang kedua, sahabat muda akuntansi, bagaimana kalau kondisinya saham preferennya itu kumulatif? Meskipun memang non-partisipatif, kumulatif tapi non-partisipatif. Berarti kita perlu perhitungkan dulu nih, kalau tahun-tahun sebelumnya perusahaan belum membayar dividen kepada pemegang saham, maka kita seolah-olah berhutang. Kita bayar dulu nih, haknya dia. Misalkan dividen saham preferen dua tahun terakhir belum dia bayar, berarti dia hitung dulu nih ya. 8 persen dikalikan 1 miliar, dikalikan 2. Nanti yang komplikasi itu kalau nilai 1 miliarnya itu berubah dari tahun ke tahun. Itu gimana? Berarti tinggal dilihat, bisa beda-beda ya. Dua tahun lalu mungkin jumlahnya berapa. Jumlah tahun lalu berapa nanti akan ada roh baru lagi gitu ya. Misalkan kalau ini kan kebetulan kita asumsikan sama nih nilai par dari saham preferen 1 miliar dalam dua tahun berturut-turut. Tinggal kita kali 8 persen kali 1 miliar kali 2, sama dengan 160 juta. Kemudian untuk dividen tahun berjalan, berarti 8 persen kali 1 miliar, 80 juta. Berarti kan totalnya 240 nih. 240 untuk menjadi faktor pengurang dari dividen tunai yang sebesar 700 juta rupiah. Sehingga sisanya 460 juta ini menjadi hak dari pemegang saham biasa. Ini akumulatif, tapi non-partisipatif. Kita memperhitungkan kewajiban tahun-tahun sebelumnya. Nanti menarik, seperti yang tadi saya tarakan, kalau nilai parnya ini berbeda dari tahun ke tahun. Berarti harus tahu persis ya nilai di akhir tahun itu berapa. Itu yang akan kita klikkan dengan persentase tarif saham preferen. Mudah kan ya, sahabat undang kontansi, kondisi 1-2 ini ya. Karena belum partisipatif nih, ini masih non-kumulatif dan kumulatif. Dua-duanya non-partisipatif. Bagaimana kondisinya kalau dua-duanya ini partisipatif? Nah, ini kondisi 3 dan 4 ya. Nah, ini kita lihat partisipasi penuh. Apa sih yang namanya partisipasi penuh? Artinya apa? Bahwasannya asumsinya pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa mempunyai tarif yang sama atas dividen yang ada. Tarifnya sama. Namanya juga partisipatif kan, jadi anggapannya tarifnya sama. Nah, kita harus tahu dulu di sini dibedakan untuk kasus yang non-kumulatif dan partisipatif penuh. Berarti kita membayar dulu nih, dividen tahun berjalan. Kalau atas hitung-hitungan persentase dari nilai saham preferen yang 8% ini, maka baik pemegang saham preferen maupun pemegang saham biasa, kita alokasikan dulu nilai 8% kali masing-masing nilai parnya. Ini 80 juta dari mana? Dari 8% kali 1 miliar sama dengan ini. Kemudian 320 juta dari mana? Dari 8% kali 4 miliar nilainya dari parnya si pemegang saham biasa. Sehingga totalnya 320. Sehingga yang sudah kita alokasikan untuk dividen tahun berjalan dengan tarif 8% yang merupakan tarif tetapnya saham preferen adalah 400 juta. Lupa masih ada sisa? Iya, sisanya kan 300 juta. Terus cara baginya gimana Pak? Kepada pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa. Gimana nih 300 juta? Gampang, kita kan perdemuannya kan tarifnya harus sama nih antara pemegang saham preferen dan saham biasa. Maka 300 juta ini kita bagi dengan total nilai par value dari pemegang saham biasa dan pemegang saham atau nilai par value untuk saham biasa maupun saham preferen. 4 miliar tambah 1 miliar. Jadi 300 juta dibagi dengan total nilai par value baik preferen maupun biasa yaitu 5 miliar sama dengan 6%. Tarif 6% inilah yang kita gunakan untuk mengalokasikan kepada pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa yang kita sebut dengan dividen partisipatif 6%. Nah, kalau sudah ketemu tarifnya akan 6% berarti dikalikan saja dengan nilai par value-nya. 6% par value-nya si preferen berapa tadi? 6% x 1 juta, 60 juta. Kemudian memegang saham biasa-biasa berapa? 4 miliar. 6% x 4 miliar, sama dengan 240 juta. Dan dililah pas 60 juta tambah rong atas patang bulu tambah 240, sama dengan 3300 juta rupiah. Sehingga seterah total 700 juta rupiah. Dividen Tumai tetap alokasi semua. Buat pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa. Mudah kan? Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan, Pak. Yang penting kita harus tahu dividen partisipatif itu tarifnya berapa. Ini mudah karena masih non-kumulatif. Bagaimana kalau kumulatif dan partisipatif penuh? Jadi masih mengacupakan kondisi sebelumnya, kalau 2 tahun sebelumnya belum bayar, berarti kita akumulasikan dulu ya, 160. Seperti hitungan sebelumnya, 8% x 1 miliar x 2 tahun, 160. Kemudian sisanya kan masih ada nih, masih banyak kan ya. Kita cari dulu dividen yang berjalannya sesuai dengan tarif yang tadi ya. 8% x nilai par, masing-masing saham preferen dan saham biasa x 8%-nya ya. Nilai parnya berarti 80 juta dan 320 juta. Ada 400 juta alokasi. Berarti sisanya berapa nih? 160 tambah 400, sisanya adalah, nah, 140. Kan 700 dikurangi, 560 kan 140 nih. 140 juta dibagi dengan total, kembali dibagi dengan total nilai par dari saham biasa dan preferen, sebesar 5 miliar. Sehingga kita temukan tarif 2,8%. Nah, ini kita sebut dengan tarif dividen partisipatif 2,8%. Ya, masing-masing dikalikan dengan nilai par saham biasa dan saham preferen ya. Nah, 2,8% x 1 miliar sama dengan 28 juta. 2,8% x 4 miliar sama dengan 112 juta. Tuh, teman-teman ya. Sehingga semuanya teralkasi ke pemegang saham preferen dan saham biasa masing-masing. Saham preferen dapat 268 juta, saham biasa dapat 432 juta rupiah. Tuh, keren kan teman-teman? Nah, mudah kan ternyata kita mendalami perhitungan yang kelihatannya kompleks, tapi setelah kita tahu konsep dasarnya, maka bagaimanapun kondisinya, dia partisipatif, non-partisipatif, kumulatif, non-kumulatif, maka tidak menjadi masalah buat saham-saham untuk menghitung bagian dividen kepada pemegang saham preferen maupun pemegang saham biasa. Nah, demikian teman-teman perhatikan di kebijakan itu saham preferen itu kumulatif atau non-kumulatif. Kalau dia kumulatif, dihitung dulu kewajiban tahun lalu yang belum dibayar, baru hitung dividen tahun sekarang. Kalau partisipatif, intinya tarifnya sama nih pemegang saham preferen dan dividen. Baik taraf yang dividen tahun berjalan yang mengikuti tarifnya saham preferen, maupun tarif yang dividen partisipatif yang berdasarkan perbandingan antara sisa dividen yang belum teralokasi, dibagi dengan total par dari saham preferen dan saham biasa. Demikian ya, sahabat muda kontansi. Semoga makin mencerahkan dan teman-teman makin mantap untuk mengerjakan soal-soal latihan. Tugas mandiri keempat. Sahabat muda kontansi, salam sehat. Selamat berbuka puasa nanti buat yang menjalankan. Semoga kita semua senangis dalam keadaan, sehat walafiat, dan bertambah amal kebajikan kita tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.